Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mengupdate hari ini teman-teman jadi kompor peka oli bekas saat ini tahap baru tahap pembuatan saluran pipa jadi pembuatan pipa-pipa ini nanti bertujuan untuk yang ini oli ini oli ini nanti udaranya ini juga kita sambung ya buat XL dan nanti bentuknya kayak gini teman-teman ini tangga ke slopkin nanti kayak gini bentuknya oke saya balik terlebih dahulu lain teman-teman kalau sudah saya balik kayak gini jadi nanti untuk udaranya udara masuk sini terus di atasnya ini belum sempat kita lubang-lubang ya jadi mainnya sok-sokan di dalamnya itu itu hanya simpel untuk oli yang naik tergenang nanti tidak bocor terus ini kita masukkan udah sok-sokan gintun terus nanti kita lubang-lubang dan nanti ini jadi kompor oli karya kita ya jadi ini beda dengan yang ada di YouTube dan sebagainya di sosial media miril asli desain yang kita dan ini mungkin belum ada yang lainnya karena saya pusing-pusing rata-rata dia pakai satu silinder ini kita pakai dua dengan sistem mulai di dalamnya untuk penguapan olinya darinya nanti sini Oke ini untuk olinya netes ini terus kita desain uh kayak gini karena ini di dalamnya ulir jadi udara atau uapnya enggak saya matikan dulu untuk lasnya biar enggak terlalu berisik jadi kita buat model u kayak gini ini bertujuan uapnya itu tidak kembali ke dalam oli tetes yang ada di sini jadi nanti tetes ke sini di nanti permukaannya sama untuk sistem pengunci uap jadi nanti uapnya tetap larinya ke arah depan kayak gitu sistem cara kerjanya gitu sini pakai kompresor dua bukan blower blower 12 volt dengan potensiometer jadi bisa di style untuk tekanannya kayak gitu temen-temen ini nanti tinggal saya las taroh ini Hai ini tinggal kita las bentuknya simple tapi mudah-mudahan nanti bermanfaat kita nanti style untuk tinggi rendahnya ini belum kita setel hampir saja tapi ndak masalah ini busnya sangat terbala sekali gitu temen-temen jangan lupa like komen dan subscribe dan nantikan video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut besok selamat menikmati